Bagaimana Mas Ruki melihat tindakan DPR yang pengen banget menganulir putusan MK terkait Pilkada? Dari sudut pandang demokrasi, benar nggak sih kalau ini udah peringatan darurat buat demokrasi Indonesia? Ya, kalau kita melihat dalam kacamata demokrasi, ini adalah sebuah peringatan ya. Peringatan, apakah ini ibaratnya itu adalah momentum yang ditunggu? Kita nggak tahu ya, tapi kalau secara politik kita mengakui bahwa skema politik ini kan memang DPR memiliki wewenang yang cukup besar soal undang-undang. Dan bagaimana pun dinamika antara yudikatif, eksekutif dengan legislatif soal uplikada ini, tapi paling tidak tentu ada harapan bagi rakyat yang baru merayakan kemerdekaan dan juga baru memilih anggota DPR-nya di Pilk tahun 2004. Artinya, saya rasa di konteks DPR ini adalah bagaimana ternyata skema rakyat itu lebih ditinggalkan dibandingkan skema yang dimiliki oleh politisi. Karena kita mengakui bahwa meskipun proses undang-undang maupun skema menggolokkan, ini kan kalau kita membaca nih Mbak Gita soal pusat EMK maupun EMK, ini kan masih problem ya. Terkadang DPR memilih mana bagian pusat pengadilan yang menguntungkan. Dan bukan pusat pengadilan yang memang diinginkan oleh masyarakat. Secara politik mungkin sasa saja, tapi tentu dalam politik kalau kita melihat politik sebagai sebuah manuver, jadi semua orang bisa. Tapi ada kondisi juga rakyat sebagai pilihan utama bahwa kita juga berjuang untuk rakyat. Dan saya rasa pergerakan teman-teman mahasiswa hari ini, ini bagian terpergerakan untuk menjumpul bagaimana moral itu perlu diperjuangkan. Dan ketika lembaga-lembaga negara tidak mendengarkan mahasiswa maupun para aktivis untuk memperjuangkan secara surah masyarakat secara keseluruhan.